Silahkan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambu S.H.S.I.K.M.H telah terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pulau terdakwa untuk membebani biaya negara, dibebankan pada biaya, membiaya-biaya perkara, dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan, silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh kami, Wahi Iman Santoso, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sibu Jono, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Saudara Apri Snoh sebagai panitra pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Anggung Republik Indonesia, dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya. Demikian para pihak, baik penonton umum maupun penasehat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk menyajukan upaya hukum. Sidang perkara, demikianlah putusan telah dibacakan, sidang perkara nomor 796 BITB 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambu dinyatakan ditutup. Terima kasih. 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 Terima kasih.